Shalom Mari saat ini kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 firman Tuhan berkata demikian Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Luar biasa firman Tuhan ini sekali lagi saya bacakan bagi kita semua Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang kita renungkan ini saya memberikan tema di dalam dia sumber kekuatan Bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan ini merupakan nubuatan tentang pelepasan bangsa Israel Yang pada waktu itu berada di dalam pembuangan di Babel Kita bisa bayangkan bagaimana bangsa Israel berada di tengah-tengah pembuangan Menjadi Buddha, menjadi pembantu Tentunya hidup mereka tidak merdeka Hidup mereka penuh dengan persoalan dan persoalan Kita tahu sebagai seorang budak, sebagai seorang tawanan Pasti mengalami yang namanya kelelahan Mengalami yang namanya kecapekan Karena di tempat orang mereka diperkuda Sehingga firman Tuhan ini Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya Agar mereka tidak perlu takut Karena Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan Dan tentunya memberikan mereka kelepasan selama mereka berada di dalam pembuangan Mereka akan dikembalikan lagi ke tempat asal mereka Yaitu di Israel Bapak Ibu Saudara ku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Pasti mengalami kelelahan Mengalami yang namanya kekecewaan Mengalami yang namanya tidak berdaya Mengalami yang namanya sesuatu hal Yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa Yang disebabkan oleh persoalan-persoalan Baik dalam kehidupan rumah tangga Dalam kehidupan pekerjaan Dalam kehidupan pelayanan Ataupun bermasalah dengan rekan-rekan kerja kita Persoalan-persoalan yang terjadi Baik dalam kehidupan rumah tangga Dalam pekerjaan, pelayanan Maupun dalam masalah kita di lingkungan sosial kita Tentunya membuat kita capek Membuat kita lelah Membuat kita tidak berdaya Membuat kita tidak mampu menjalani kehidupan kita Sebagai manusia pada umumnya Nah bapak ibu surah aku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Akan tetapi dalam bagian firman Tuhan ini Tuhan kembali mengingatkan kita Bahwa dia adalah sumber kekuatan Dia adalah sumber pertolongan Yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan Sewagaimana yang dinubuatkan Yesaya Bagi bangsa Israel Dan firman Tuhan ini berlaku bagi kita Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan ini Paling tidak ada tiga poin penting Yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan Yang pertama Di dalam ayat 29 sampai 31 Saya akan bacakan bagi kita semua Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiara berdaya Ayat 31 Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru sampai disitu Jadi yang pertama yang kita pelajari Ketika kita menghadapi kelelahan Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat Maka yang pertama Sikap kita sebagai orang percaya Karena dia adalah sumber kekuatan kita Adalah berharap pada Allah Dan menyerahkan hidup kita kepadanya Orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Maka Tuhan akan memberikan kekuatan Tuhan akan memberikan pertolongan Tuhan akan memberikan kemampuan Untuk melewati setiap pergumulan yang dihadapi Bapak Ibu surat aku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ada banyak orang ketika menghadapi pergumulan Menghadapi persoalan di dalam kehidupannya Tidak jarang mereka datang kepada orang lain Datang kepada hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak inginkan Dan melupakan Tuhan Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kita Bahwa ketika pergumulan dan persoalan datang dalam kehidupan kita Yang membuat kita lelah Yang membuat kita tidak berdaya Maka kita harus berharap Dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan Karena dia adalah sumber kekuatan kita Itu poin yang pertama Poin yang kedua di ayat 31 bagian terakhir Bagian yang tengah Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Poin yang kedua yang kita pelajari Ketika kita berharap kepada Allah Menyerahkan seluruh hidup kita Maka Tuhan akan memberikan kemampuan kita Untuk melakukan Atau mengatasi persoalan-persoalan kita Seumpama Raja Wali Yang naik terbang ke langit Di tengah-tengah badai Yang sangat kencang Bapak Ibu Surah Raku yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Tidak ada gunanya kita menyendiri Tidak ada gunanya kita bersedih hati Tidak ada gunanya kita menyesal Ketika kita menghadapi pergumulan Karena semuanya tidak akan berakhir Semuanya tidak akan selesai Ketika kita melakukan itu Tetapi ketika kita berharap dan percaya kepada Tuhan Menyerahkan semuanya kepada Allah Maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan Kekuatan Untuk mengatasi persoalan-persoalan kita Seumpama Raja Wali yang naik terbang Ke langit di tengah-tengah badai Yang sangat kencang Kekuatan Tuhan lah Yang memampukan kita Untuk mengatasi Setiap persoalan Dan pergumulan kita Poin yang terakhir Di dalam 1 Petrus Pasal 1 ayat yang kelima Saya akan bacakan bagi kita semua Firman Tuhan berkata demikian Yaitu kamu yang dipelihara Di dalam kekuatan Allah Karena imanmu Sementara kamu menantikan Keselamatan yang telah tersedia Untuk dinyatakan Pada zaman takir Poin yang ketiga Yang kita pelajari daripada firman Tuhan Sabar mengandalkan Tuhan Maka kita dimampukan Untuk menjalani kehidupan iman kita Kita akan berlari secara kuat Karena Allah yang menopang kita Dan memberi kita kekuatan Bapak Ibu Suraraku yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Bagaimana dengan kita Adakah hari ini kita sedang lelah Adakah hari ini kita tidak berdaya Oleh karena pergumulan dan masalah Dalam kehidupan kita pribadi Lepas pribadi Kita bergumul Dalam rumah tangga kita Kita bergumul Dalam pekerjaan kita Kita bergumul Dalam kehidupan anak-anak dan orang tua kita Mari kita datang kepada Tuhan Kita mengandalkan Tuhan Kita berharap dan percaya kepada Tuhan Karena Dia adalah sumber kekuatan kita Kita tidak mampu sendiri Tanpa Tuhan Kita tidak berdaya Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita Kepada Tuhan Kita mengandalkan Tuhan Dan berharap kepada Tuhan Bagaimana percaya Kita seumpama Raja Allah Yang terus naik terbang Ke langit Sekalipun ada badai Dan kita akan menjadi Orang-orang yang menang Karena Yesus Telah menang Atas kuasa maut Melampukan kita Untuk melewati Setiap badai kehidupan kita Tuhan Yesus Meprakati Sihir Amin